Fakta menunjukkan bahwa tidak ada bayi yang sama, bahkan bayi kembar pun dapat memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Produk yang terkenal, harga yang murah atau mahal, cerita yang indah, promosi atau diskon, belum tentu menjamin bahwa produk tersebut cocok untuk bayi Anda. Love Next Plus adalah bantal kepala ergonomis yang membuat kepala bayi tetap berbentuk bagus dan bulat. Baby Move menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh dokter anak Prancis, dokter Manuel Meidenberg. Sudut kemiringan dan bentuk khususnya sesuai dengan bentuk tengkorak bayi, sementara pada saat yang sama memastikan distribusi tekanan di kepala bayi tidak ada pada satu titik tertentu yang dapat menyebabkan Flathead Syndrome. Love Next Plus juga tidak membatasi kebebasan bergerak bayi, Dengan bahan Coolmax yang antibakteri dan thermoregulating yang berarti mampu menyesuaikan dengan suhu tubuh bayi, supaya bayi Anda dapat tidur lebih nyaman. Apa saja kelebihan Baby Move Loveness? Dapat digunakan langsung sejak lahir hingga usia 6 bulan. Terdapat lipatan dan bentuk khusus untuk menjamin bahwa tekanan menyebar di atas tengkorak kepala bayi, agar bentuk kepalanya tetap bagus. Terbuat dari bahan Coolmax yaitu kain unik yang mampu mengurangi keringat dan mengatur suhu untuk kenyamanan maksimal. Bagian bawah non-slip supaya lebih aman diletakkan di permukaan miring seperti stroller dan car seat. Bentuk yang lebar dan beradaptasi dengan pertumbuhan bayi. Cocok dipakai di tempat tidur, bouncer, dan car seat. Bagaimana cara mencegah Flathead Syndrome? Jika bayi Anda berbaring ke kanan lalu merubah posisi tidurnya ke kiri dengan sendirinya, maka Anda tidak perlu mencemaskan Flathead Syndrome. Dan walaupun sudah diubah posisinya, selalu kembali ke posisi yang sama, Anda perlu mengkhawatirkan Flathead Syndrome. Bahkan, kesulitan dalam memalingkan leher kedua arah yang berbeda bisa jadi adalah indikasi leher kaku dan dapat mengakibatkan postural plagiocephalia. Ketika ia sudah bangun, segera baringkan ia pada perutnya atau dalam posisi tengkurap. Hal ini dapat membebaskan tekanan pada tengkorak kepala sambil membantu otot-ototnya untuk berlatih. Sesering mungkin sejak lahir, biasakan bayi Anda untuk latihan menyangga kepalanya sendiri dengan melingkarkan tangan Anda pada tulang dadanya. Jadi, ia akan berlatih untuk mendorong atau bertumpu dengan tangannya. Posisi ini aman dan nyaman untuk bayi baru lahir sekalipun. Harap diingat, ketika tummy time atau posisi tengkurap, jangan tinggalkan bayi Anda tanpa pengawasan. Jauhkan selimut atau sepray yang dapat menghalangi pernafasannya dan jauhkan asap apapun dari jangkauan pernafasan bayi Anda. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat.